Kepala Subkoordinator HUMAS RSUP Fatmawati Atom Kadam mengatakan pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit mengalami penurunan dalam dua minggu terakhir. Meski demikian, pihaknya tetap menambah kapasitas tempat tidur untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Kita sudah mempersiapkan semuanya dengan peningkatan kapasitas tempat tidur. Yang dari awalnya berjumlah 350, kita sekarang sedang menuju ke 500 tempat tidur. Tapi posisi sekarang masih 415 tempat tidur. Pasiennya per hari ini sebanyak 205 pasien yang kita rawat. Ini Alhamdulillah ada terjadi penurunan dari...